Kamu kok kesini-sini sayang? Disini tuh banyak kecotnya loh Alah ini aku bawain cemilan Sama minum Kayaknya ada orang mumut Kopi coklat gue Maling kamu ya? Mas, mas, mas Bukan maling mas Saya bisa jelasin Mas, mas Maling coklat Maling coklat Saya bisa jelasin ini mas Ada maling coklat bos Ini bos, maling bos Yang ini bos Salam Ini siapa ini ya? Wah Ini saya, Bu Yung Mas Susin Bu Yung? Iya Ya Allah Mas Bu Yung Gimana kabarnya Mas Bu Yung? Alhamdulillah sehat Mas Susin Mas Susin Gimana kabarnya? Ya Alhamdulillah ini Semua keluarga disini sehat Lama lu gak Kesini tuh Gak pernah main ke tempat Mbahnya itu Oh iya Mas Susin Ya Mas Susin Masih jadi petanik Atau mas Alhamdulillah masih ini Malah ini perkembangannya bagus Ini harganya juga bagus Ya Oh iya Oh iya Pokoknya bener ini mau dateng ya Tak tunggu tenang ini loh Oh iya 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 Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah Ini krimis-krimis ini Iya Pak Mas Jagung Iya Pak Itu semangka itu Bisa carat Ada banget Oh iya ini Kupu yang kemarin 10 ton udah dateng kan Oh Kalau itu mah Udah separoh Udah ditabur bos Oh iya iya Nanti tinggal Sampai cari temen ya Iya Pak Itu yang Apa namanya Tunas-tunasnya itu dibuangin Oh itu sama Obat Obat Oh gemuk juga Pak Terus ano bos Gimana Jadi gak Semua buah ini nanti dipanen Katanya ada yang memborong Oh iya Itu bener Itu nanti Yang 20 hektare ya Nanti Nanti Suruh orang aja gak apa-apa Suruh Pokoknya Paling tidak Dua hari selesai harusnya Ya Kalau biasanya sih Anak buah kan ada 20 Nanti Mau saya tambah lagi sekitar 25 lagi Biar cepat selesai Oh iya Bagus itu Udah Nanti untuk Proses ke depannya Ini karena kita ini Panin wilayah Harga juga bagus Ini saya pastikan Nanti kalian berdua dapat bonus Wah yang bener bos Dapat bonus bos Ini pokoknya gini nanti ya Kalau ini selesai semua Ini hasilnya di atas rata-rata ini Saya udah pastikan Karena memang Disini bisa Perkebunan kita ini Termasuk nomor 1 di wilayah sini Kita bisa join Sama perusahaan besar ini nanti Cuma kan Jangan cuma kue bos Bonusnya bos Oh tidak Kalau ini Saya pastikan ini Nominal Nah Apalagi saya Saya ini kan Yang ngawasin Puluhan karyawan Ya Setidaknya kan bos Tahu sendiri lah Itu saja saya pikirkan Nanti juga mungkin Saya kasih pentaris baru Ya Nah itu baru bos Paling nggak montur-montur semi trail gitu ya Hahaha Benar bos Yang penting kerjanya bagus Pasti itu saya Pastikan itu pasti Saya kasih nanti Nah itu namanya bos Kayak semang kampuk Oh iya Mas Eko sama Mas Bahar Saya minta tolong sampai Survei lokasi yang Saya bilang kemarin ya Yang khusus varieta ini Nanti ada sahabat saya Ya Oh Yang ini ya Pak apa Yang coklatnya Montok-montok Terus agak ini ya Ujungnya runcing gitu kan Ya betul sekali itu Ya boleh dikatakan Ujungnya ada tandanya mentil gitu lah coklatnya kan ya Ha Coklatnya ujungnya mentil Ya nanti saya kasih tau Ayo kotil itu kok Iya Hahaha Gak banyak Aksit aja ya Yaudah Minta apa pak ya Iya nggak apa-apa Gede dulu Jangan kebiasaan kamu Hab Malu-maluin Oh iya kok Nanti tolong ya Kalau anak buah Pak mobil Habis mati itu Tolong suruh di cuci Oh siap bos Kamu kalau mau pakai nggak apa-apa Oh iya ya pak Gak banyak tamornya pak Iya Berangkat dulu bos Iya iya Kamu bawa sabit nggak kamu Saya tinggal di tengah pak Oh sudah Sini Sini hari ini Iya pak Kamu tunasin dulu ya Sama kamu Apa namanya Buang buah-buah yang nggak jadi Ya Iya 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 Yang kayak ini nih kan Nah Ini kamu rontokin semua nih Nah kan Iya iya ndar Terus Tadi Buah yang buat sampel kan udah dipanen semua ya Udah udah ndar Cuman ini kan Ada juga sih Satu dua ya waktunya panen ini Orang-orang Ini Apa namanya Yang 20 orang itu udah pindah yang di lereng sana ya Udah Saya geser kesana juga Sebagian nyemprot juga sih Udah Sekarang kamu kerjain ini Saya mau pergi dulu Biasa Mana ndar Gak usah banyak omong kamu Saya pecat nanti kamu Kamu nyelepet dulu tempat Yulia Biasa Waduh ndar Apa lagi Enggak Pokoknya Ingat pesen saya Kalo sampai Yulia tanya sama kamu Yang punya kebun ini Kamu ngomong saya Siap 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 bener Alah Kamu itu gak usah ini Udah udah kerja Udah gak tahan bener sih ini Ya Ya Biaran masa perempuan aja Duluin Masalah kerjaan dasar Mandor somplak kamu Kini mas saya suruh kerja sendiri ya Eh Kerjanya bagus Nanti saya beliin pecel Ya sama ketengan Ya ndor Naik Punya anak buah kayak wahap 10 Aman gua Kalo di depan mandor udah gua citak kamu Begitu di depan bos Sosok nyari nama Guiran kerjaan tinggal kabur Kalo Bukan mandor kamu kok Udah saya pites kamu Udah citak sama gua Dikira saya disuruh-suruh doang Yang gajih loh Bukan kamu Kembalan gembus aja di duluin Udah kepalanya botak Tiap hari dikadelin terus Kerjaan kayak gini gak kelar-kelar Aduh Aduh Tio om Masih keliatan muda juga Assalamualaikum Lia Ya bentar Waalaikum salam Weh Mas Eko Masuk dulu mas Dari mana mas Ya serah Bisnis Kamu sekarang kok rapi? Ya iya dong Sekarangan aku udah punya kebun kakao alias kopi coklat Di mana? Deket sini aja Deket rumah nenek kamu Jadi sekarang kamu udah sukses ya? Ya iya dong Siapa dulu mas Eko Kamu kok tau kalo aku udah mudik? Heheheheh Kemaren tuh saya mindik-mindik jujur aja disini Tuh Tanya kabar kabur Kata nenek udah pulang Udah pulang kesini lagi Oh gitu Baru tiga hari ini? Gimana di Bandung? Ya gak beda jauh lah sama disini Ya Ya Kenapa mas? Jujur aku tuh kangen banget sama kamu Sama aku juga kangen Terus selama gak ketemu kamu udah sukses aja ya? Ya bener sih Ya bener Emang kamu belum ini nikah? Ya belum lah Aku kan masih cari-cari wanita yang bener-bener bisa mendampingi hidup aku Yang dia itu bisa menjaga semua harta aku Jujur ya Cewek-cewek disini Itu gak bisa ngalahin kamu ya? Bisa aja mas Eko Disini kan juga banyak toh Tapi kecantikan cewek disini tuh Gak ada segininya sama kamu Tapi banyak juga yang disini Kayaraya Cantik-cantik Saya itu carinya Cewek yang bisa menjaga harta saya Bukan saya mencari cewek yang berharta Kira-kira gimana? Mau gak? Gak Kamu kalo bener-bener udah sukses Ya aku mau aja sih Serius? Serius Tapi kan aku perlu bukti Ini Hahaha Sayang Kalo kamu bener-bener ingin bukti Nanti kamu bisa datang di kebun coklat aku Tapi aku belum tau lokasi perkebunan kamu loh mas Kamu tau kan? Kebun coklatnya sungai, barko, sama sakur itu Itu udah aku beli semua itu Oh yang di kiri jalan yang luas banget itu? Ya iyalah Oh Jadi gak perlu kamu ragukan lagi saya Tapi aku belum percaya Ya nanti Kalo kamu aja aku sana baru aku percaya Ah terserah kamu lah Yang penting intinya kamu sekarang mau sama aku kan? Ya nanti dulu Nunggu itu dulu Ah yang penting tanda jadinya dulu dong Tanda jadi apa maksudnya mas? Ya salah dikit aja Ih nanti dulu Tapi janji ya? Iya Kan aku bukan wanita gampang Tenang aja dijamin pokoknya Oke Hehehe Apa mas sekarang aja sayang? Biar gak terlalu lama Biar kamu tuh Langsung tau Yaudah lah gak apa-apa Tapi aku kayak gini aja ya Ya gak apa-apa lah Kamu mau pake kayak apa aja Tetep cantik pokoknya Yaudah ya mas Aduh Ini mas untuk pindu dulu Oh yaudah Emang nenek gak di rumah tuh? Gak di rumah Gak di rumah Gak di rumah Gak di rumah Nggak kerasa udah siang capek istirahat dulu panas aduh merokok dulu selesai jadi kebun ini kebunnya saya ini saya punya jadi ini semua punya kamu iyalah anak buah saya juga ada waduh enak amat tidur oh bos kamu disuruh nunas malah tiduran capekan bos ini salah satu anak buahku yang 15 orang itu ada di sebelah sana itu lagi pada mupuk mas ini beneran punya mas kok semua iya enggak ini sama yang disana juga sama yang di paret deket paret itu tempat mas Eko juga luas banget ya mas iyalah sayang kamu masih ragu kamu sama saya enggak kalau udah gini kan aku udah percaya kalau kamu yang punya mbak sampai ini termasuk wanita yang paling mulia dan beruntung ibarat alamat sampai ini terpatok sama ula koros maksudnya gini mas Eko kan udah mapan nih jadi kalau sampean pasangan sama bos Eko dijamin mulia hidup sampean mbak iya dong dia dari dulu tuh suka sama saya tapi saya dulu enggak mau soalnya dia enggak punya apa-apa tapi jangan salah-salah mbak emang dulu dia kayak ular ibaratan kedudukan ular itu dia ular kadut mbak kalau sekarang dia ular koros semua janda itu pada deketin dia mbak betul kan ya jadi kalau mbaknya dapet harus suatu keberuntungan mbak iya beruntung gimana sekarang kamu berarti aku termasuk wanita beruntung ya iya iya dong saya ya jelas mbak ibarat balak itu di gaple sampai ini balak nol mbak jembluk hahaha oke berarti aku mau nagih janji kamu janji apa mas? tanda jadi dong tapi nanti dululah jangan lama-lama dicariin enak nanti oh yaudah di rumah aja ya nanti temen aku ngiler malah eh enak buah yaudah lanjutin enak iya selamat menikmati alhamdulillah udah sampai mas 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 alhamdulillah 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 kok kamu udah punya mobil ada lima punya armada perusahaan besar itu ya jujur mas alhamdulillah memang sekarang saya diberi rejeki lebih mas alhamdulillah ya sekarang saya mempunyai PT silver queen mas yang kata anak muda itu PT apa coklat cinta itu loh silver queen itu waduh alhamdulillah alhamdulillah nasi pemubai berarti kan gak jauh-jauh dari usaha kamu iya memang gak jauh dari kopi memang gak jauh dari kakao itulah alhamdulillah alhamdulillah berarti ini rencananya gimana ini kamu ini langsung menuju kesini apa udah mampir ke tempat enggak udah mampir ke tempat pak di tempat nenek saudara-saudara yang di kampung udah mampir semua iya berarti ini nanti gini aja kamu katanya kan pengen lihat itu kan kakao varietas unggul ya betul yang memang sekarang banyak dicari itu para pengusaha kan nah itu mas sekarang pertama silaturahmi karena sudah lama gak ketemu ya mas alhamdulillah yang kedua ini mau membahas kakao nih mas kakao yang berkualitas lah kalau masih ini kan masih jadi petani kakao kan ya itu kan saya istiqomah yung alhamdulillah sekarang malah alhamdulillah yung perkembangannya luar biasa dari hasil produksinya meningkat harga juga sangat bagus ya itu kan malah ini memang yang dibunuh yang varietas ini jenis kakao yang ini yang hybrid itu loh mas yang gede-gede itu yang kakao lokal kalau buat apa silver green kurang bagus mas soklatnya mas soklatnya ini saya butuhnya yang kakao hybrid itu loh makanya itu saya tanya mas usin di sini ada ada ini stok ada sekitar mungkin sementara mungkin ada 20 ton kering siap kalau gitu kakao yang sudah dipanen berapa ton tadi mas 20 ton kering itu udah kering ya yang ini kan anak buah saya lagi berangkat juga lagi panen yang 20 hektar oh berapa lahan sih banyak gak usah diceritain lah yang maluk jadi nanti gini aja mas usin itu kakao yang sudah dipanen nanti bisa saya bawa langsung aja oh iya gak apa-apa nanti anak buah saya suruh ngambil kan iya siap oh iya ngomong-ngomong lahannya jauh gak ini enggak gak jauh kalau gitu aku ingin nyurve lokasinya gimana buahnya kakao hybrid itu loh hybrid ini iya iya gak apa-apa nanti kalau misalkan pohonnya bagus buahnya bagus kan untuk kedepannya bisa untuk bersama lagi iya iya udah kita berang sekarang aja nanti habis dari kebun kita makan oh iya oh iya ngomong-ngomong lokasi kebun kakaonya bisa ditepuh dengan mobil gak mas agak sulit saya yang mobil bagus soalnya mobil saya kan pendek mas saya patuh oh susah pakai motor aja ini berarti ya ambil ya yaudah aman kan mobil disini mas aman insyaallah udah nutup pintu kaca mobil mas yuk setelah luas yuk 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 mas ya nyanyi yuk yuk gawo mas ya Ap, gimana? Memang belum beres-beres dari tadi kamu? Belum, ini banyak banget yang perlu di benai Jangan-jangan, kamu cuma tidur di kebun Ya enggak lah, udah sampai kemeringetan kayak gini loh Pak Eko Alhala, itu buah yang baru keluar udah dipoles belum? Udah, sebagian tadi udah dianturin ke rumah juga sih Enggak, udah dipoles belum? Buahnya? Udah cuma separuh tapi Enggak molesnya gimana coba? Saya ingin tahu, kamu jangan-jangan enggak paham kamu nih Coba, gimana kamu cara moles? Hah? Polesnya dipoles lah Pak Eko Nah ini kan, kemarin saya udah bilang sama kamu Ini kan buah yang udah keluar ya Biar enggak banyak bakterinya, kamu poles kayak gini Terus diginiin Nah Kiraan kayak dikuasin itu Jadi biar Takonya atau kopi coklatnya biar tambah semok, tambah montok gitu Nah Mas Mas Eko Tidak, kamu kok kesini-sini sayang? Disini tuh banyak kecotnya loh Alah ini aku bawain cemilan sama minum Mantep, kamu memang bener-bener calon istri yang Yaudah yuk, dimana ini? Bisa nanti sini Hap-hap Nih Calon istri pengertian Dikirim kita Mana rotinya? Oh ini Ini mas Aduh Ayo mas, mas ini Makan gue dulu Dimakan dulu Tadi Polesan Calon istri belum kenar Nah Makan dulu lah Kalau enggak Mau makan Enggak menghormatin calon istri saya Kamu berarti Dimakan dulu Ayo Kamu memang bener-bener Pinter banget Sayang Kamu Ngasih roti juga Yang Empuk Kayak kamu Bisa aja Bener-bener kenyal Sayang gue Percaya enggak? Yaudah dihabisin itu Coba kamu Tuh kan Kapan-kapan kita shopping yuk Ya pastilah Besok kita shopping Kamu jemput aku ke rumah ya Ya iyalah Masa kamu yang ke rumahku Mas Aku mau ngomong Ngomong aja sayang Nanti Kalau Kamu udah jadi suami aku Separuh kebun ini Buat aku kan Ya iyalah Itu udah pasti sayang Apa sih yang Nggak aku kasih buat kamu Bagus lah Minum Minum Ini yang memang saya siapin Yang khusus varietas umum Ini yang varietas umum Yang tadi diunggul Warno Itu yang standar Oh yang Coklat biasa itu ya Iya konten sih Barat umum Luar biasa luas juga ya Kebunnya Mas Yunus sekarang ya Ya Alhamdulillah Luar biasa ini Jadi ini pak Gimana mas Ya mohon mas Sebentar Karena tadi Saya udah janji sama anak buah Yang di Perkebunan Seberang kali Lagi proses Panen Jadi kalau Nggak saya awasin nanti Banyak karyawan yang baru Oh iya iya Jangan lama-lama tapi mas ya Iya Nanti saya disini Sendirian dikirain maling Nanti mas Oh ini tadi Ini motor anak buah saya disini kok Oh Nggak apa-apa ya Sendirian ya Nggak apa-apa Nah yaudah Jangan lama-lama tapi mas ya Iya iya Sudah saya mau ngecek kakau dulu ya Oh iya iya Kalau pohonnya Lumayan bagus sih Mungkin Tinggal ditambah pupuk dikit lah Sudah kok gerah ya Cepot ceket dulu lah Nggak apa-apa Tersin dulu ceketnya Coba ngecek-cecek yang disitu Nah Ini nih kakau yang syarat Saya cari nih Luar biasa ini Hasilnya Buahnya pendek Tapi Lebat ini Buahnya Ini kakau merah Biasanya ini Yang kakau kayak gini nih Kulitnya tipis Isinya Banyak Super ini Emang luar biasa ini kakau Lokal Lampung ini Ya Ini nih Lebat Boleh Boleh masuk ini Buat Bahan coklat Silver Queen ini Masuk lah Ini Boleh 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 Bagus ini Masuk ini Oh iya Lupa Mau metik satulah Buat sampel Ini Ini Bagaimana ya Yang ini aja Ah Punya semutnya ya Ah ini nih Kakau super nih Kakau lokal Lampung ini Masuk lah Pokoknya yang Apapun yang kamu minta Saya kasih Gak usah khawatir Pokoknya Iya dong Pokoknya nanti Separuh kebun Harus Saya atas Namakan kamu Nanti Separuh kebun ini Itu kayaknya Ada orang memut Kopi coklat Bah Itu kan bos Iya Bawa coklat Biarin aja Tenang aja Nanti langsung Kita tangkap aja Macam-macam Pantesan Hasil coklatnya Ada yang kurang Ternyata Mas Saya baru Pertama kali Jangan percaya Mas Jangan percaya Ini maling ini Mas Tolong Mas Tolong Bisa jelasin Sini Sini Tenang dulu Mas Saya bisa jelasin Tenang Tenang apa Orang mana Kamu Mas Orang mana Kamu Disini itu Gak bisa ada Yang masuk Tanpa izin Eko Suryanto Saya dulunya Orang sini Mas Saya kesini Mau lihat-lihat Kopi aja Mas Saya gak mau Maling Mas Saya yang borong Kopi-kopi ini Semua Mas Ternyata Mas Kita bisa Kamu Kamu borong Borong Komoh Komoh Borong Ini Gini aja Gini aja Mas Kamu matik Gimana Emang kamu siapa Mas Saya ini Yang punya Kebun ini Mungkin Ini kebun milik Pacar saya Yang punya Tuh Ini kebunnya Pak Usir ini Kamu itu Gak usah Macem-macem Kamu Gak ada Maling Aku Di dunai Ini Kalau Maling Aku Penjara Penuh Tahu gak Kamu Saya Disini Bukan Maling Mas Saya Yang akan Borong Kopi Semua Mas Sini Tarik Mas 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 Tolong Mas 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 Biar Dikerumut Semut Mas Saya Rata Jaya Kita Arang Saya Bukan Maling Coklat Tolong Mas Maling Coklat Tolong Maling Coklat Maling Coklat Maling Coklat Ada Maling Coklat Ini Maling Ini 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 Maling 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 Kita Arak Dulu Udah Hacan Aja Kamu Diam Diam Mas Tolong Mas 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 Gimana Katanya Kita Suruh Jaga Kebun Ini Maling Kamu Ini Salah Paham Semuanya Salah Paham Ini Bukan Maling Ini Maling Maling Bos Bukan Nanti Saya Tahu Petik Kok Bucok Nace Bos Nantaran Nantaran Dulu Ini Bisa Dijelasin Sebentar 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 Lupa Manggil Bos Duh Kok Bos Mas Lemanya Kenapa Mbak Mbak Ini Siapa Saya Pacarnya Mas Eko Pak Terus Ini Siapa Katanya Siapa Ini Dia Pemilik Kebun Ini Aduh Gimana Saya Bos Ini Ini Karyawan Saya Bukannya Bukannya Punya Paseko Pak Sebentar Nanti Saya Jelasin Zaman Gak Bapak Bu Ini Ceritanya Gimana Tadi Mas Buing Sampai Gini Tadi Saya Sengaja Metik Kopi Coklat Satu Buat Sampel Pak Terus Saya Keliling Kebun Ini Pak Nah Itu Saya Disangka Maling Pak Astag Berhenti Harusnya Kalian Tanya Dengan Baik Baik Dulu Tanya Apa Hati Hati Dulu Emang Bapak Ini Siapa Bos Ini Sahabat Saya Ini Sudah Lama Enggak Pulang Sini Dia Bos Pemilik Pabrik Coklat Terbesar Di Indonesia Pemilik Silver Queen Ya Ini Orang Ya Mas Jadi Kedatangan Beliau Ini Bisa Saya Jelaskan Ya Dia Itu Mau Mencari Bibit Coklat Varietas Unggul Buat Produk Nanti Buat Kedepannya Kita Kerjasama Terus Itu Yang 2 Ton Di Rumah Yang Kering Mau Dibawa Dia Tuh Tuh Tadi Saya Mau Ngomong Mas Ngu Jelasin Tapi Mas Terlalu Begabah Mas Inilah Akibatnya Mas Mas Ini Pelajaran Buat Mas Kedepannya Lebih Hati-hati Lagi Mas Ya Dengerin Baik-baik Mas Penjelasan Saya Mas Al Nilai Itu Ya Mas Jangan Cepet Nilai Buruk Orang Lain Mas Hanya Dengan Penglihatan Saja Mas Ya Ketauilah Dulu Latar Belakangnya Ya Karena Apa Yang Salah Itu Bisa Berujung Fitnah Mas Dan Fitnah Lebih Kejambil Pembunuhan Mas Kamu Juga Mas Jangan Pernah Ngaku Mas Ya Lebih Baik Kita Hidup Apa Adanya Malulah Ketika Kita Ngaku Ngakumi Orang Kaya Tapi Nol Mas Orang Kaya Mas Sejatinya Mas Gak Pernah Nunjukin Hartanya Mas Gak Pernah Nunjukin Kekayaannya Mas Buatnya Mbak Juga Seharusnya Mbak Bisa Mikir Tolong Mbak Mbak Itu Kalau Lihat Orang Itu Jangan Dari Hartanya Tapi Dari Ahlak Ini Kejadian Dari Dengerin Mbak Pak Buyung Ini Orang Kaya Juga Enggak Perang Ngaku Dia Sederhana Orangnya Itu Mobilnya Di rumah Saya Jadi Sampai Itu Parah Sampai Ngincernya Orang Yang Ngakunya Punya Ya Kalau Bener Bener Ini Sebenarnya Kan Punya Saya Mas Eko Ini Mandor Saya Mas Ini Anak Buahnya Lagi Jadi Dia Saya Kasi Kepercayaan Megang Perkebunan Saya Dia Sama Sekali Enggak Punya Tunggu Jelaskan Sekarang Sampai Nggak Punya Apa Apa Di Sini Eko Ngomongnya Ini Perkebunan Punya Dia Mas Ini Ditanyain Juga Katanya Punya Mas Eko Ya Maaf Saya Suruh Boong Mas Eko Jadi Bener Mas Ini Bukan Punya Kamu Bukan Yul Udah Langsung Putus Sama Kamu Aduh Yul Jadi Begini Aja Semuanya Mas Eko Wahab Ya Pak Tolong Sampaian Anterin Mas Bung Ini Kepuskes Tanggung Jawab Sampaian Ini Saya Enggak Mau Tau Pokoknya Pak Usin Nggak Bapak Biar Saya Beropat Deraja Udah Nggak Bisa Gitu Kedepannya Lebih Berat Hati Lagi Dalam Bertindak Nah Jadi Gini Usul Saya Kalau Menurut Saya Kalau Karewan Kayak Gini Itu Bisa Hancur Pak Ya Kalau Mas Kepercayaan Saya Loh Ini Saya Udah Keluar Apapun Mereka Minta Saya Kasih Bahkan Nanti Kalau Hasilnya Maksimal Saya Akan Kasih Bonus Ya Itu Terserah Sampan Aja Pak Yang Jelas Itu Hanya Saran Soalnya Mereka Itu Terlalu Coroboh Tahu Sendiri Kan Ini Kebun Diaku Milih Orang Itu Udah Gak Baik Pak Saya Gak Mau Pusing Ya Saya Pokoknya Tahunya Mulai Besok Sampai Gak Usah Kerja Gaji Akan Saya Kasih Gaji Saya Kasih Tolong Wah Baik Itu Saya Udah Gak Tolong Betul Pak Udah Udah Gak Baik Cari Pekerjaan Lain Pesek 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 Terima kasih.